Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan CQR pada kesempatan kali ini saya akan membuat pisang coklat keju karamel yang supernya dan cocok untuk ide jualan bahan-bahan yang perlu dipersiapkan pisang matang disini saya menggunakan pisang tanduk matang kemudian kulit lumbia untuk kulit lumbianya saya beli jadi 1250 dapat 12 lembar kemudian ini keju parut untuk misis saya menggunakan misis coklat tepung terigu kurang lebih 2 sendok makan untuk berkat gula pasir secukupnya bisa diganti dengan gula merah air untuk melarutkan tepung terigu larutkan kurang lebih 2 sendok makan tepung terigu dengan air secukupnya untuk hasil akhir adonan tidak terlalu kental juga tidak terlalu cair kita aduk sampai tercampur rata dengan hasil akhir seperti ini pisang saya kupas kemudian saya potong menjadi 3 bagian setiap bagian saya iris menjadi 6 bagian kecil kemudian untuk pisang berikutnya setelah saya kupas saya potong juga menjadi 3 bagian tetapi setiap bagian ini saya potong lagi menjadi 4 jadi saya memotong pisang ini dalam 2 versi ambil 1 kulit lumpia kemudian berikan mesis secukupnya letakkan pisang di atas kemudian beri gula setengah kurang lebih setengah sendok makan untuk gula selain gula pasir teman-teman bisa menggunakan gula merah karena saya disini sudah memakai mesis coklat maka gula yang saya pakai adalah gula pasir setelah gula pasir tadi dibeli keju parut kemudian dilipat dan ujungnya kita beri perekat yang kita buat dari tepung berikut tadi kedua ujung sisi juga kita lekatkan supaya bahan di dalam tidak keluar ketika digoreng seperti ini teman-teman ya ujung yang satunya lagi kita usap dengan tepung terigu yang dijadikan kemudian kita tekan-tekan supaya melekat kita rapikan dulu nah seperti ini hasilnya ada pun penggunaan gula selain gula pasir bisa digunakan gula merah nah untuk pemakaian gula merah ini akan semakin mempercantik hasil karamel yang dihasilkan tapi karena tadi sudah saya jelaskan saya menggunakan mesis coklat tambah sebagai tambahan maka gula yang saya pakai adalah gula pasir dan ini tergantung selera teman-teman juga begitu juga untuk bahan tambahan isian yang lain ini juga menyesuaikan selera ya boleh memakai keju boleh tidak boleh memakai mesis juga boleh tidak kita lanjutkan menyelesaikan untuk mengisi kulit lumpia dengan pisang dan bahan isian sampai selesai nah ini sudah selesai sampai akhir dan siap digoreng panaskan misnya kemudian kita goreng pisang coklat keju karamel ini dengan api yang kecil jangan lupa selama menggoreng sambil dibulak-balik sampai menghasilkan karamel yang akan menempel pada kulitnya jadi gulanya mencair dan keluar kemudian menempel pada kulit sehingga hasilnya akan kecoklatan seperti ini untuk penggorengan pertama biasanya karamel yang terbentuk hanya dari lelehan gula dari dalamnya saja sedangkan untuk penggorengan yang kedua biasanya karamel yang dihasilkan pada kulit akan semakin banyak yang menempel karena selain dihasilkan dari gula mencair dari dalam juga sisa dari gula dan coklat yang mencair dari penggorengan yang pertama nah ini teman-teman bisa lihat hasilnya cepat sekali menguning ya dan ini kulitnya lebih banyak tertempel karamel untuk teman-teman yang baru datang dan baru bergabung dengan Deku Air Channel saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya dan nyalakan juga lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya dan ini pisang coklat keju karamel kita sudah mengering ya sudah coklatan dengan karamelnya maka bisa kita angkat sambil kita turiskan minyaknya kita lanjutkan sampai semuanya selesai tergoreng Alhamdulillah akhirnya selesai sudah kita menggorengnya dan inilah hasilnya ada dua versi ya teman-teman ada yang gemuk ini lebih besar karena potongan pisangnya tadi lebih besar kemudian nanti juga ada yang lebih kecil karena potongan pisangnya lebih kecil warnanya cantik ini dan karamelnya juga terbentuk bagus nah ini yang ramping ya yang isinya tadi potongan pisangnya lebih kecil kita akan coba ketika dipotong terdengar krus-krus karena sanggeng renyahnya ini kelihatan coklatnya meleleh dan ada juga kejunya Bismillahirrahmanirrahim luar biasa sekali rasanya terdengar krus-krusnya karena sanggeng renyahnya rasanya sangat enak sekali perpaduan antara pisang ada coklat dan juga keju kemudian rasa manis karamelnya saya percaya ini adalah pendapatan yang akan atau camilan yang akan disukai oleh segenap usia terutama untuk anak-anak muda sehingga sangat cocok jika dijadikan untuk ide jualan terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen ya teman-teman nyalakan juga nyalakan juga lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton